Pemirsa arus selalu lintas menuju kawasan wisata Lembang pada hari libur panjang Isa Almasih mengalami kenaikan signifikan dibanding hari biasa. Kepedatan antrian kendaraan wisatawan yang didominasi dari luar Bandung terjadi di jalan protokol menuju objek wisata. Beginilah kepadatan antrian panjang yang didominasi oleh kendaraan wisatawan dari luar Bandung di jalan raya Lembang, Bandung Barat. Wisatawan akan menghabiskan waktu libur panjang di hari besar wafat Isa Almasih di sejumlah objek wisata dan hotel di kawasan wisata Lembang. Pengendara hanya bisa memacu kendaraannya 10 hingga 20 km per jam. Peningkatan volume kendaraan wisatawan dan jalan berkelok menjadi salah satu penyebab penumpukan kendaraan. Kendaraan wisatawan berasal dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah daerah di Jawa Barat. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian dari Satlantas, Polres, Cimahi, dan Polsek, Lembang disiagakan di titik-titik rawan kemacetan. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV Memirsa pasca penetapan status tersangkat terhadap Bupati Kabupaten Bandung Barat, AA Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang, tangkap darurat bencana pandemi COVID-19, rumah kediaman Bupati di kawasan Lembang nampak sepi dari aktivitas biasanya. Seperti inilah suasana kediaman rumah Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna, yang berada di Jalan Burhadi Lembang pada Kamis malam. Tak terlihat aktivitas di rumah empat lantai yang selama ini menjadi tempat tinggal AA Umbara, beserta istri dan anak-anaknya. Hanya ada seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di tempatnya. Gerbang rumah mewah yang didominasi cat kuning dan biru itu juga tertutup rapat. Beberapa orang tetangga rumah Bupati bungkam saat ditanyai tentang kasus yang menjerat AA Umbara, bahkan mereka belum tahu soal penetapan tersangka yang baru diumumkan KPK pada Kamis sore kemarin. Sebelum menetapkan tersangka pada Bupati dan anaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah pribadi dan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemda Bandung Barat pada dua pekan yang lalu. Tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi, terdiri ASN dan Pemkap Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya. KPK pada Kamis sore kemarin menetapkan tersangka kepada Bupati AA Umbara, Andri Wibawa anak dari Bupati dan M. Totoh Gunawan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada dinas sosial pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.